Pertama kali saya makan masakan ini gado-gado dan rendang Disini dekat Burbudur Saya senang karena semua orang yang coba suka sekali Enak, so sudah habis karena semua suka sekali Bule yang jatuh cinta dengan Indonesia bukan cerita baru Mereka punya cara yang unik mengekspresikan rasa cintanya dengan negara kita Ada yang tertarik dengan kuliner? Perlentase Keperagaman budaya, pesana alam, hingga cenderamata Kebanyakan para bule mencintai Indonesia karena mereka mengenal orang Indonesia sebagai pribadi yang sangat ramah Tipikal orang Indonesia lebih mudah senyum Suka saling menyapa kepada bule meskipun belum saling mengenal Oke, terima kasih ya Dadah Oh no, foto bersama ya, bisa Kebiasaan orang Indonesia yang saling menolong tanpa mengharapkan sebuah imbalan Bule melihat ini sebagai kebaikan hati Kepedulian dengan sesama masih terasa hangat di negara kita Di negara parat, Eropa, dan sekitarnya, hal seperti ini sangat jarang ditemui Mereka lebih mengedepankan individualnya masing-masing Nah, karena cintanya mereka dengan negara kita Tak sedikit bule mengekspresikan cintanya dengan cara mereka masing-masing Siapa saja? Ini dia Relo bejo bule hongaria mencintai Indonesia Banyak orang berpikir jika bule baper ini pernah ke Indonesia Padahal tidak Bule bernama Relo bejo dari hongaria ini bisa berbicara bahasa Indonesia Melalui teman-teman onlinenya dengan menggunakan aplikasi Coach Survey Dengan bantuan aplikasi ini, Relo banyak menemukan komunitas pertemanan di seluruh dunia Awalnya, ia jatuh cinta dengan Indonesia karena mengagumi budaya Indonesia Bahkan bule baper ini pernah merayakan hari kemerdekaan Indonesia Dengan mengibarkan bendera seorang diri di hongaria, Eropa Setahun, Relo bejo sudah lancar bahasa Indonesia Bermodalkan bahasa Indonesia ortodidaknya Mas Bejo sering baperin cewek-cewek Indonesia di Omed TV Suka bercanda tawa dengan orang-orang Indonesia dan berbagi budaya Ia mengatakan Indonesia adalah negara favoritnya Alasan Relo mencintai Indonesia karena tripikal orangnya Kebanyakan kawan-kawan onlinenya berasal dari Indo Dan ada juga yang tinggal di Hongaria Semuanya ramah, murah senyum, sosialis, dan rendah hati Tak jarang ketika Relo bertemu orang-orang Indonesia Mereka menawarkannya makanan tradisional Relo bejo sangat senang Walaupun belum pernah ke Indonesia Ia merasa sudah punya saudara dari Indonesia Hebat ya? Si bule yang belajar budaya Indonesia lewat makanan Di kanal Youtube dan Instagram, masak-masak dengan Nick Nicholas Molodiskay, seorang bule Australia ini memperkenalkan makanan tradisional Indonesia Uniknya, seluruh konten videonya disajikan lewat bahasa Indonesia Nick mulai jatuh hati pada Indonesia sewaktu duduk di bangku kelas 5 SD Saat itu, ia mengambil kelas bahasa Indonesia Di kelas tersebut, ia juga mendapat segala hal yang menganut unsur Indonesia Pelajaran itu mulai membuat Nick tahu banyak soal Indonesia Termasuk pengetahuan terkait makanan nusantara yang bervariasi Kecintaan prabudaya Indonesia melekat hingga dewasa Memasuki masa jenjang serata pertama perkuliahan, Nick mengambil pendidikan Indonesia studies di University of Sydney, Australia Nick memperhatikannya dengan berjualan kue basah asli Indonesia sambil kuliah Peminatnya cukup banyak, di Australia dia punya pelanggan tetap yang berasal dari komunitas yang beranggotakan orang-orang Indonesia Meski sempat berubah haluan, dia tetap kecantol dengan segala unsur yang berbau Indonesia Hingga menerbitkan buku Buku pertama merupakan buku tentang bahasa gaul Indonesia Tema ini diangkat lantaran orang-orang Australia hanya diajarkan bahasa Indonesia baku Nick tertarik belajar melestarikan budaya lewat makanan Apalagi saat ini sudah jarang anak muda memasak makanan khas Indonesia Nick juga rutin menyalurkan hobi memasak dengan istrinya Karina yang merupakan orang asli Indonesia Dalam keseharian mereka di rumah selalu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia Kesulitan paling sering dialami karena keterbatasan bahan di Australia Paling sering dia rasakan ketika memasak kue basah seperti bolu Jadinya, keterbatasan bahan makanan bikin hasil rasa masakan Nick tidak otentik Dia juga mengaku sering berinteraksi dengan orang-orang Indonesia di Instagram miliknya Menurutnya, interaksi tersebut penting untuk saling berbagi ilmu Yagob Cortez, mulai viral yang sering tanggapi komentar bahasa Jawa Sosok Jacob Cortez viral di TikTok lantaran ia sering membalas komentar bahasa Jawa netizen Indonesia Jacob Cortez berprofesi sebagai nelayan udang air tawa Ia sering mengunggah kegiatannya di TikTok sedang mencari udang di sebuah danau Rupanya, konten Jacob Cortez itu masuk ke beranda FYP netizen Indonesia Mereka bahkan tertarik dengan kegiatan Jacob dan mulai melemparkan pertanyaan demi pertanyaan Namun, hal lucunya adalah netizen Indonesia bukan bertanya menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia Mereka justru bertanya menggunakan bahasa daerah masing-masing Kolom komentar pada akun TikTok, Jacob pun tampak ramai dengan pertanyaan netizen Indonesia Yang menggunakan bahasa Jawa maupun bahasa Sunda Tentu saja bagi Jacob hal ini sulit dimengerti Namun Jacob tetap menanggapi dan menjawabnya dengan bahasa Inggris maupun bahasa Jawa Hal ini bisa dilihat di akun TikTok at Jacob Cortez 1984 Ada banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan netizen Indonesia Baik sesuai konteks kegiatan maupun pertanyaan lucu lainnya Salah satu seperti pertanyaan lucu yang dilontarkan pemilik akun TikTok Selodri Jaya Sahur Pakde Jakob Nek kono poso opi ora Pakde tanya Selodri Jaya Lujunya, Jacob membalas komentar itu dengan bahasa Jawa Poso full akua Ada perempuan netizen Indonesia yang berbahasa-bahasa dengan menanyakan Gabar Jakob Piajak kabare Tanya akun TikTok Zidan Radiator I'm good Jawab, Jakob Singka Selanjutnya, ada akun TikTok bernama Sali Unasah Yang bertanya dengan bahasa Sunda Mang Jakob Sijin Ula Bitan Tue Menanggapi pertanyaan tersebut, Jakob pun menjawabnya dengan sangat singkat No, katanya Melihat keramahannya kepada netizen Indonesia Banyak orang penasaran dengan siapa sosok Jakob Cortez ini sebenarnya Jakob Cortez adalah seorang mulai yang tinggal di negara bagian Tenggara Amerika Serikat, Louisiana Jakob Cortez ini tinggal di sebuah daerah dekat Danau Acevalaya, Besin Fludue Danau ini banyak terdapat crash wish atau sejenis lobster air tawar Jakob sendiri sebagai nelayan lobster air tawar sering mengunggah kegiatannya Jakob lahir pada tahun 1984 dan telah memiliki 3 orang anak laki-laki Ternyata, beliau ini memakai automatic translation dari TikTok itu sendiri Tinggal hold komennya, kemudian translate ke bahasa yang kalian inginkan atau bahasa otomatis Jakob menggunakan kedua media sosial itu untuk mengunggah aktivitas sehari-harinya sebagai nelayan lobster air tawar We want to chase the name, want to dance to the light Pull the stars from the sky, just two hearts running wild Never sleep, never stop, as we shout from the top We're gonna, we're gonna be two hearts running wild Terima kasih.